Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri pembelajaran komputer tingkat SMA kelas 11. Kali ini kita akan belajar dasar-dasar membuat desain menggunakan CorelDRAW versi 14. Standar kompetensinya adalah menggunakan program aplikasi desain grafis CorelDRAW untuk berbagai bentuk publikasi. Kemudian kompetensi dasarnya adalah membuat berbagai bentuk desain dan publikasi dengan trik transformasian dan efek shaping. Ini yang akan kita bahas terlebih dahulu di tutorial ke-1. Kemudian indikatornya adalah siswa mampu menyebutkan berbagai jenis transformasian objek dan shaping. Siswa mampu mengklasifikasikan penggunaan transformasian objek dan shaping. Dan siswa mampu mendemonstrasikan penggunaan transformasian objek dan shaping. Teori dasarnya adalah apa yang dimaksud dengan transformasian objek itu? Transformasian objek kurang lebih adalah proses pengaturan objek tanpa merubah bentuk asli atau masih nampak bentuk aslinya. Transformasian objek meliputi rotasi memutar objek, Skew mengatur kemeringan objek, Size merubah ukuran objek, Mirror adalah pencerminan objek, dan Moving memindahkan objek. Kemudian disini juga ada kita akan belajar bagaimana membuat group, Combine, dan Shaping Object. Group adalah proses penggabungan objek yang mengikat beberapa objek menjadi satu. Diibaratkan seperti sebuah satu lidi yang terdiri dari lidi-lidi. Lalu kemudian diikat dan menjadi satu. Ungroup adalah perintah untuk melepaskan kembali ikatan group tadi. Kemudian Combine adalah proses mengkombinasikan beberapa objek menjadi satu buah objek. Break Apart adalah kebalikannya atau lawannya dari Combine, adalah perintah untuk memecah kembali hasil dari proses Combine. Kemudian disini juga ada Shaping Object adalah bagaimana merubah bentuk sebuah objek, memodifikasi objek. Shaping Object itu terdiri dari yang pertama adalah Trim, proses memotong objek satu dengan objek yang lainnya. Kemudian Well adalah menggabung, maaf ini bukan menggabung, tapi menyambung atau mengelas objek. Kemudian Intersect adalah mengambil irisan dua buah objek atau kelipatannya sebagai objek baru. Jadi maksudnya disini adalah apabila ada dua buah objek yang beririsan, maka jika dilakukan proses intersection ini, hasil irisannya itu akan menjadi sebuah objek yang baru. Demikian. Nah, kemudian dalam prakteknya nanti kita akan coba membuat objek-objek seperti yang ini. Ini adalah objek dengan melakukan proses Combine. Ini kita lakukan dengan proses Trim sehingga bisa terbentuk sebuah bulan sabit. Ini juga prosesnya sama, yaitu Trim memotong objek lingkaran ini dengan objek kotak, kotak-kotak kecil. Lalu kemudian yang ini adalah proses Well. Kita akan lihat disini moving, proses transformation objek yang pertama adalah moving, memindahkan objek. Kita bisa lakukan secara manual, yaitu menggunakan pick tool. Biasakan menggunakan pick tool. Nah, kita geser seperti ini. Nah, ini disebut dengan moving. Yang ini kita lakukan secara manual. Bisa juga kita lakukan secara presisi ketepatan posisi dengan menggunakan transformation objek. Fasilitas ini bisa Anda lihat di menu Arrange. Nah, disini ada beberapa fasilitas. Nah, kalau menggunakan transformation objek, kita bisa memberikan posisi yang tepat secara horizontal maupun vertikalnya. Kita klik Apply. Nah, apa yang terjadi dengan Apply to Duplicate? Ketika kita klik Apply to Duplicate, maka proses pemindahan objek atau moving ini akan dilakukan bersamaan dengan proses pengkopian atau penduplikasian objek. Sehingga hasilnya seperti ini. Anda bisa atur-atur horizontal maupun vertikalnya. Kemudian berikutnya, size. Transformation yang berikutnya adalah size. Size ini adalah mengatur atau merubah ukuran objek. Kita akan coba menggunakan lingkaran, ellipse. Lalu jangan lupa menggunakan pick tool. Kita akan lakukan secara manual. Nah, disini di pick tool ini ada kotak-kotak delapan di sekitar objek. Ini bisa dilakukan untuk mengatur ukuran objek. Bisa juga dengan menggunakan fasilitas transformasi objek. Disini adalah ada size. Kita bisa atur secara horizontal maupun vertikalnya. Nah, untuk mengatur ukuran objek ini. Nah, ini bisa kita lakukan dengan presisi yang tepat sesuai dengan keinginan. Lalu klik apply. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah size. Baik dilakukan secara manual maupun dengan menggunakan fasilitas transformasi objek. Berikutnya adalah skill. Transformasi objek yang berikutnya adalah skill. Skill adalah mengatur kemiringan objek. Kita akan coba dengan menggunakan sebuah kotak atau rectangle. Jangan lupa gunakan juga pick tool. Kita akan lakukan secara manual. Klik sekali lagi pada objek. Maka akan muncul fasilitas skew ini. Nah, ini skew secara horizontal. Tinggal Anda tarik saja ke kiri ke kanan. Maka akan terjadi proses seperti ini. Nah, kita akan coba yang dilakukan secara vertikal. Gunakan pick tool. Klik sekali lagi pada objek. Kemudian tarik skew vertikal seperti ini. Nah, tadi kita lakukan secara manual. Kita juga bisa melakukan proses skew ini dengan menggunakan fasilitas transformasi objek. Nah, di sini ada skew. Bisa kita atur secara horizontal. Kita klik apply. Maka hasilnya seperti ini. Misalkan 50. Apply. Nah, dengan skew transformasi objek ini, kita bisa lakukan secara presisi sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, apa yang terjadi jika di-apply to duplicate? Nah, ini akan terjadi proses skew sekaligus proses pengkopian atau duplikasi objek. Berikutnya, kita akan simak transformasi yang berikutnya adalah melakukan rotasi objek atau perputaran objek. Nah, kita akan coba dengan menggunakan kotak kembali. Kemudian jangan lupa gunakan pitul karena kita akan lakukan proses yang manual. Nah, di sini klik sekali lagi. Maka yang sudut-sudut kotak yang ada di sudut-sudut kotak hitam itu akan berubah menjadi panah melengkung. Nah, ini adalah untuk melakukan proses rotasi. Anda bisa juga mengatur titik pusatnya sehingga perputaran rotasi objek seperti ini. Nah, sebagaimana transformasian yang lain? Kita juga bisa melakukan dengan cara menggunakan fasilitas transformasian objek. Nah, kita gunakan transformasian. Di sini kita bisa atur sudut perputarannya. Berapa derajat perputarannya. Kita atur misalkan 45. Kita apply. Nah, demikian. Apa yang terjadi jika apply to duplicate? Maka terjadi perputaran objek sekaligus pengkopian. Nah, dengan menggunakan transformasian objek ini, Anda bisa melakukan perputaran dengan ukuran atau derajat perputaran yang tepat. Berbeda dengan cara manual tadi, kita tidak akan kesulitan untuk melakukan perputaran dengan sudut putaran yang tepat. Berikutnya adalah mirror. Mirror adalah proses pencerminan objek. Pada kasus-kasus tertentu, dalam sebuah desain, kita kadang-kadang membutuhkan proses pencerminan objek ini. Nah, kita akan lakukan. Misalkan kita skew dulu biar terlihat perbedaannya ketika di mirror atau dicerminkan. Nah, gunakan transformasian objek ini. Di sini ada scale and mirror. Anda klik scale and mirror. Kemudian mirror secara horizontal. Anda klik. Kemudian posisinya. Biar di sebelah kanan. Kemudian apply to duplicate. Agar terjadi pengkopian. Maka hasilnya seperti ini. Seolah-olah di tengah objek ini ada cermin. Dan ukuran serta bentuknya sama. Kemudian kita coba cerminkan ke bawah seperti ini. Nah, hal seperti ini. Pencerminan dengan ukuran dan bentuk yang sama. Agak sulit kalau kita lakukan secara manual seperti tadi. Demikian ini tutorial pertama untuk praktek yang pertama. Kita akan ketemu lagi pada praktek yang kedua. Yaitu masih tutorial yang pertama. Praktek kedua tentang penggabungan objek. Penggabungan objek.